Penyakit hipertensi dan diabetes merupakan salah satu jenis penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat. Rata-rata penyebab utama penyakit tersebut adalah pola hidup yang tidak sehat. Dinas Kesehatan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat melalui perilaku cerdik yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan keterangan subkoordinator penjagaan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Munawir Haris, penyakit hipertensi dan diabetes merupakan salah satu dari banyak jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat. Rata-rata penyebab utama dari datangnya penyakit tersebut adalah pola hidup yang tidak sehat. Hipertensi sendiri merupakan penyakit tekanan darah tinggi, yang mana kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang sangat membahayakan jika dibiarkan. Bahkan gangguan tersebut dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke hingga kematian. Dari data terakhir yang didapatkan, tercatat 66.000 lebih jiwa penderita penyakit hipertensi di Kabupaten Lombok Timur dengan didominasi oleh pasien perempuan, begitu juga dengan penderita penyakit diabetes militus. Data terakhir didapatkan tercatat estimasi penderita diabetes di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 14.000 lebih jiwa. Dari jumlah tersebut, 12.000 lebih orang diantaranya telah mendapatkan screening dan pelayanan secara teratur. Ditegaskan Haris, masing-masing penyakit tersebut dinilai banyak disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat. Untuk itu, salah satu program penyuluhan yang ditekankan oleh Dinas Kesehatan adalah agar masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat melalui perilaku cerdik yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Cerdik sendiri merupakan singkatan dari cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin beraktifitas fisik, diet yang sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ya, hepatensi ini adalah penyakit gangguan tekanan darah ya, yang ketika seseorang mengalami gangguan ini ada komplikasi lainnya. Ya, bisa dicerita oleh masyarakat kita atau jadi kita itu adalah bisa berada penyakit jantung, bisa juga nanti bisa mengikulkan stroke ya, atau menimbulkan gangguan-gangguan penyakit lain. Nah, yang biasanya ditandai dengan meningkatnya tekanan darah. Dirinya meyakini dengan menerapkan pola hidup sehat melalui perilaku tersebut merupakan solusi terbaik untuk terhindar dari berbagai penyakit tidak menular. Baik Silawati, Selaparang TV melaporkan